Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Triple S Salam Simple Di video kali ini saya akan mereview dan melakukan beberapa tes gerinda botol dari U dengan tipe RDG6-1 yang telah saya pergunakan beberapa bulan ini Untuk spesifikasi power tool ini koleksisnya 6mm kecepatan putaran mesin 28.000 RPM daya 750W panjang mesin ini 371mm beratnya 1,8kg untuk logo Ryu ini sudah timbul dan pada power on-off nya model sliding kemudian untuk kelengkapannya sudah dibekali handle dan pemasangannya seperti ini lalu ada 2 buah kunci pas 13 dan 17mm berikutnya ada carbon brush 2 buah dan manual book dan manual book beserta kartu garansi kemudian yang terakhir ada tuner atau batu gerinda 4 buah tapi yang satu sudah pecah karena kualitasnya menurut saya kurang bagus untuk gagang dari batu gerinda ini tentu saja 6mm selain batu gerinda tadi daya gerinder ini dapat dipasangi amplas tuner flap dan juga tuner carpet untuk percobaan pertama menggunakan batu gerinda untuk merapikan bagian dalam pada lubang pipa dan akan mengetes kira-kira berapa daya yang dibutuhkan pada mesin ini tanpa ban dan dengan ban ya kita bisa lihat daya yang dibutuhkan mesin ini tanpa ban sekitar 270 watt sekarang kita coba untuk merapikan pipa ini dan berikut daya yang dibutuhkan dengan beban hasilnya sekitar 310 watt untuk hasilnya seperti ini teman-teman sudah tampak rapi dibandingkan sebelum kita gerinda tadi berlanjut pada percobaan kedua kita akan mengikis atau memperpanjang bagian lubang menggunakan tuner carpet untuk diameter tuner carpet ini adalah 8mm untuk pemasangannya cukup sederhana tinggal mengencangkan ujung gerinda menggunakan kunci bawaan ketika menggunakan mesin ini saya sarankan agar hati-hati dan perlahan saja tanpa harus hidupkan terlalu kuat karena sangat berbahaya dan bisa mentar ketika sulit bisa dilihat pada power meter ketika digunakan mengikis menggunakan tuner carpet perbedaan daya yang dibutuhkan tidak terlalu signifikan hanya sekitar 290 watt bisa dilihat menggunakan mesin miling agar hasilnya lebih pasisi dan rapi tapi seandainya tidak ada ya alat ini salah satu alternatifnya untuk aslinya seperti ini teman-teman ya meskipun kurang rapi paling tidak sudah membantu kebutuhan pekerjaan pada percobaan terakhir power tool ini dapat digunakan untuk merapikan bagian yang sulit dijangkau contohnya seperti untuk merapikan bagian pekerja judut jika pengelasan kurang rapi seperti ini kita lihat lagi pada power meter daya yang dibutuhkan sekitar 290 watt ketika merapikan dengan menggunakan tuner carpet jika teman-teman sedang membutuhkan gelinda botol untuk menunjang pekerjaan paling tidak daygrinder ini bisa dijadikan pilihan karena harganya terjangkau kira-kira sekitar 300 ribuan di marketplace untuk hasilnya seperti ini teman-teman terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share komen dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati